Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Oke, kami dari Kompok Seja Indonesia, pas 11 Ipa 1 dari Kompok 5 Akan memperkenalkan Terlebih dahulu Oke, nama saya Muhammad Fahiz Fadila Nama saya Ranisa Rizki Fadila Permana Nama saya Saida Alawiah Nama saya Tazki Hanifatunisa Untuk pertemuan kali ini Kami akan membahas Tentang politik etis Nah, untuk topik yang dibahas Ada 6 hal Tentang politik etis Yang pertama itu adalah latar belakang berdirinya politik etis Dan yang kedua pengertian politik etis Ketiga tujuan politik etis Yang keempat isi politik etis Kelima, tokoh-tokoh politik etis Dan yang terakhir adalah dampak politik etis Nah, untuk bagian yang pertama Saya akan memperserahkan kepada Saida untuk menjelaskannya Latar belakang terjadinya politik etis Memasuki abad ke-20 Kebijakan pemerintah Belanda Mendorong untuk menguasai wilayah Nusantara Serangkaian tindakan penjajahan Belanda tersebut Telah menimbulkan banyak perlawanan dari Nusantara Tetapi itu masih bersifat kedaerahan Bahkan dari masing-masing daerah ini Masih bisa diadu domba Dan sudah pasti bahwa cara ini tidak menguntungkan Dan sangat melemahkan perjuangan Indonesia Sementara pemerintah kolonial Menerapkan kebijakan ekonomi Yang berbasis pada sistem kapitalis barat Melalui komersialisasi Sistem moneter Dan komoditas barang Kebijakan itu mendapat kritik dari politikus Dan intelektual di Hindia Belanda Yaitu Van de Venter Ia memuat tulisan yang berjudul En Erskut atau Utang Kehormatan Yang dimuat di majalah The Gates tahun 1899 Dalam tulisannya Van de Venter Mengatakan bahwa pemerintah Belanda Telah mengeksploitasi wilayah jajahan Untuk membangun negeri mereka Dan memperoleh keuntungan yang besar Kritikan itu mendapat perhatian Dari berbagai kalangan Beberapa kelompok yang sependapat Dengan Van de Venter Mengungkapkan Perlunya suatu kewajiban moral Bagi Belanda untuk membalas budi Kritik-kritik itu mendapat perhatian khusus Dari pemerintah Belanda Ratu Wilhemak kemudian Mengeluarkan suatu kebijakan baru Bagi masyarakat Hindia Belanda Yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Kebijakan baru itu adalah politik etis Pengertian politik etis Politik etis merupakan salah satu kebijakan Belanda Pada masa penyejahan Indonesia Yang berasal dari kata serapan Belanda Yakni etis politik Kebijakan ini merupakan suatu pemikiran Atau gegasan yang menyatakan Bahwa pemerintah kolonial Belanda Wajib memakmurkan dan menyejahterakan Penduduk tanah jejahannya Terima kasih Dan untuk berjalan yang tersebut Oleh diri saya sendiri Tujuan politik etis Berdasar pada hakikat pandit ender Yang pertama Untuk membalas jasa bangsa Indonesia Yang dimana Kala itu Indonesia adalah negara Penyumbang jahat terbesar Yang mampu menyelamatkan Belanda Dari krisis moneter Akibat banyaknya pemerintah dan korupsi Hal itu karena Kebijakan tangan paksa yang mengatur tanaman Apa saja yang boleh ditanam Dan untuk yang kedua Menciptakan kaum terdidik di Indonesia Menciptanya kaum terdidik ini Diharapkan bisa menjalankan fungsi-fungsi Administrasi rendahan di Hindia Belanda Sehingga dapat mengurus sendiri wilayah Dan dapat berkarya sama secara normal Dan ada bagian yang melenceng dari hakikat pandit ender Yang yaitu taktik Belanda Supaya bisa ikut menikmati Kekayaan alam Hindia Belanda Politik ini memang dikerapkan Namun kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda Untuk meningkatkan kekayaan Hindia Belanda Dan terdapat kesalahpahaman Maksud antara pemerintah yang berkuasa di Belanda Dan pemerintah yang berkuasa di Indonesia Dan untuk isi politik etis Akan dilanjutkan oleh Rangisha Silahkan Isi politik etis ada tiga Yang pertama irigasi Yang kedua migrasi Yang ketiga edukasi Irigasi atau pengairan Hanya ditujukan kepada tanah-tanah Yang subur untuk perkebunan Swasta Belanda Sedangkan milik rakyat Sedangkan milik rakyat Tidak dialiri dari irigasi Dalam program ini Pemerintah Hindia Belanda Melakukan pembangunan fasilitas Untuk menunjang kesejahteraan rakyat Sarana dan prasarana Untuk menyokong aktivitas Pertanian serta perkebunan Diberikan meliputi Pembuatan waduk Perbaikan sanitasi Jelur transportasi Pengangkut hasil tani Dan lainnya Dua migrasi Migrasi Ke daerah luar Jawa Hanya ditujukan Ke daerah-daerah Yang dikembangkan Perkebunan milik Belanda Program migrasi Diterapkan dalam rangka Meratakan kepadatan penduduk Di Hindia Belanda Atau Indonesia Pada 1900 saja Jawa dan Madura Telah dihuni oleh 14 juta jiwa Melalui kebijakan yang aktif Mulai 1901 Ini didirikan Pemukiman-pemukiman baru Di Sumatera Yang disediakan Untuk tempat Perpindahan rakyat Dari wilayah padat penduduk Tiga Edukasi Edukasi Diperuntukkan Hanya untuk Anak-anak pegawai Negeri Dan orang-orang mampu Melalui program Edukasi Peningkatan kualitas Sumber daya manusia Dan upaya Mengurangi Angka buta huruf Masyarakat Dilakukan Selain itu Mulai dilaksanakan Pengadaan Sekolah-sekolah Untuk rakyat Untuk tokoh-tokoh Politik etis Dan dampak Politik etis Akan dilambilkan oleh Haji Tekotokan Politik etis Yang pertama Mr. WK Baron van Dedem Yang kedua Henrik Hubertus van Kohl Yang ketiga Peter Branskov Yang keempat Conrad The Oder Van Defender Yang kelima Walter Baron Van Hwypel Dan yang terakhir Adalah Fansen Van De Futur Kemudian Dampak Politik etis Dampak Yang terlihat Yaitu Munculnya Kalangan terdidik Dari masyarakat Indonesia Terbangunnya Saluran irigasi Dan terjadi Perpindahan Penduduk Dalam proses Transmigrasi Sistem Tahanan paksa Dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal India Belanda Johannes van Den Bos Pada tahun 1830 Sistem tanam paksa Ini dilakukan Dengan sangat kejam Oleh pihak Belanda Dimana mereka Mengeksploitasi Pada tenaga Yang digaji kecil Tetapi harus Bekerja dalam Kondisi berat Selain itu Setiap desa Juga harus Atau wajib Menyisikan tanahnya Sebesar 20% Untuk ditanami Komoditas ekspor Khususnya Kopi Tebu Teh Dan tarum Atau nila Sistem tanam paksa Telah memberikan Penderitaan cukup besar Khususnya Bagi rakyat Indonesia Dari penderitaan tersebut Muncullah rasa simpati Rakyat Indonesia Yang akhirnya Beberapa tokoh Belanda Menerapkan Politik etis Atau politik balas budi Dalam politik etis Belanda membangun Sekolah bagi kaum Peribumi Sebagai bentuk Kompetisi Atas keuntungan Yang didapat Belanda Selama tanam paksa Selain pendidikan Politik etis Juga membangun Irigasi Yang memungkinkan Pengairan di tanah Pertanian Dan perkebunan Sehingga dapat Ditanami Meskipun Saat musim kering Sekian dari kompok kami Mohon maaf Bila ada kesalahan Untuk kesimpulannya Yaitu Politik etis Didirikan Untuk sebagai Tanda terima kasih Atau Tanda balas budi Terhadap bangsa Indonesia Dan menciptakan Kaum terdidik Bagi bangsa Indonesia Walaupun ada Hal yang melenceng Dari Politik etis Dan untuk isi Politik etis Yaitu Ada tiga Yang pertama adalah Irigasi Migrasi Dan edukasi Terima kasih Wassalamualaikum Wb Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wb